Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sobatku semuanya semoga kalian baik-baik saja kali ini jumpa lagi sama pakde bakul bakso keliling yang baik hati dan tidak sombong akan review alur film laga kolosal mari kencangkan sabuk celananya jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lejat biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya dan yang belum subrek disubrek dulu ya biar pakde lebih semangat lagi untuk review alur filmnya Oke sob mari kita simak ceritanya capcuso scene berawa dari kepulangan jaka tingkir yang mengunjungi ibu angkatnya di desa tingkir sementara itu ibunya yang melihat kedatangannya tentu saja sangat senang dan menyambutnya lalu jaka tingkir menceritakan niatnya yang ingin bertemu para wali sekaligus akan meminta pertanggung jawabannya atas kematian ayahnya ibunya jaka yang mendengar pernyataannya jaka tingkir sangat kaget dan mempertanyakan siapa yang telah menghasutnya tetapi jaka tingkir mencoba untuk meyakinkan ibunya dengan alasan hanya sekedar ingin tahu apa penyebabnya sehingga sunan kudus membunuh ayahnya Sekarang yang saya inginkan adalah meminta keadilan kepada para wali terutama sunan kudus jaka tingkir yang sedang berjalan bersama dadung awuk dikejutkan dengan seorang pria tua yang meminta tolong dan tidak lama kemudian muncul seorang pemuda yang mengejarnya dengan membawa sebuah golok di tangannya lalu pemuda itu menghampiri pria tua yang dikejarnya jaka tingkir yang melihat kejadian itu dia mencoba untuk melerainya tetapi pemuda itu sama sekali tidak menggubrisnya akhirnya jaka tingkir menyuruh dadung awuk untuk menghadapinya dan terjadilah pertarungan antara dadung awuk melawan pemuda itu sampai akhirnya dadung awuk berhasil membuat pemuda itu tidak berdaya dihajar dadung awuk setelah kejadian itu jaka tingkir dan dadung awuk menemui kilurah dan menanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi lalu kilurah menceritakan semua kejadiannya di malam harinya jaka tingkir menemui pemuda itu di dalam tahanannya pemuda itu bernama silumbu yang ternyata dia adalah anak dari kisurem pria tua yang mau dibunuhnya lalu silumbu pun berjanji akan menuruti permintaan jaka tingkir dan bersedia diadili dan dibawa ke demak baiklah cerita berlanjut silumbu yang telah dibebaskan dari dalam tahanan ternyata mengingkari janjinya dan telah membunuh ayah kandungnya sendiri ketika para warga sedang ketakutan muncul jaka tingkir dan dadung awuk dan segera melumpuhkan silumbu sementara itu ada seorang pria yang terus mengintainya sementara itu jaka tingkir yang masih penasaran dengan kejadian itu dia pun bertanya lagi kepada kilurah kenapa sampai pedang itu kembali ke tangan silumbu lalu kilurah pun menjelaskannya bahwa ada kemungkinan silumbu diperalat oleh si bewok pamanya sendiri dia adalah seorang dukun sakti pemilik ilmu sihir yang ingin menguasai tanah warisannya kisurem jaka tingkir yang mendengar semua itu dia pun akhirnya mengerti apa penyebabnya sehingga silumbu dengan tega membunuh ayahnya sendiri lalu jaka tingkir pun melanjutkan perjalanannya untuk menemui para wali dan akan kembali ke desa itu setelah menyelesaikan urusannya sakti ya dia punya ilmu sihir tidak ada yang sanggup menghadapinya singkat cerita jaka tingkir yang telah sampai di bukit jabalkan dia pun segera menyuruh dadung awuk segera bersembunyi karena jaka tingkir sudah merasakan kehadirannya para wali dan benar saja tiba-tiba jaka tingkir seperti masuk ke alam lain dan di hadapannya sudah berdiri sunan kalijaga dan yang lainnya lalu jaka tingkir yang hatinya sudah dibakar dengan dendam dia pun menantang sunan kudus karena dialah orang yang telah membunuh ayahnya yaitu Kebokenongo sunan kudus yang mendengar tantangannya jaka tingkir akhirnya menerimanya dan terjadilah pertarungan yang seru antara jaka tingkir dan sunan kudus jaka tingkir yang bernapsu karena diselimuti dendamnya terus menyerang sunan kudus sementara sunan kudus melayani setiap serangannya jaka tingkir dengan santui hingga membuat jaka tingkir menjadi kesal sekaligus penasaran dia terus menyerang sunan kudus dengan semua ilmu yang dimilikinya tetapi tetap saja tidak membuat sunan kudus beregeming semua serangan jaka tingkir sedikit pun tidak membuahkan hasil sampai akhirnya sunan kudus berhasil melemparkan jaka tingkir dan terjatuh tepat di sampingnya dadung awuk hingga membuatnya kaget lalu mereka pun kembali untuk menemui kilura dan akan membantu para penduduk desa dari gangguannya si bewok ketika jaka tingkir sudah memasuki jalanan desa tiba-tiba dihadang sekelompok pria dan langsung menyerangnya dadung awuk yang menghadapinya dengan mudah membuat para penyerangnya lari ketakutan dan mereka pun segera melanjutkan perjalanannya ketika jaka tingkir dan dadung awuk sudah memasuki desa itu muncul si bewok yang menghadangnya dan terjadilah pertarungan yang sengit antara jaka tingkir dengan si bewok mereka saling serang adu ilmu kesaktian si bewok yang bernapsu untuk membunuh jaka tingkir terus menyerang dengan pedangnya sementara jaka tingkir terus meladeninya setiap serangannya si bewok hingga membuat si bewok makin kesal dan terus menyerang jaka tingkir dengan pedangnya hingga akhirnya setelah puluhan jurus mereka keluarkan jaka tingkir berhasil membuat si bewok tertidur untuk selamanya scene berlanjut jaka tingkir dan dadung awuk yang sedang lapar dan menikmati semangkok bakso daging yang super lejat dikagetkan dengan seorang pengemis tua yang ditemuinya di jalan tadi belum lagi hilang rasa kagetnya tiba-tiba muncul segerombolan pria yang membuat keributan sampai akhirnya pengemis itu dengan mudah mengusirnya lalu dia pun segera pergi meninggalkan warung itu sementara jaka tingkir yang penasaran dia pun bertanya kepada pemilik warung itu lalu mereka pun mengejarnya setelah tahu siapa pengemis itu sebenarnya ketika dadung awuk dan jaka tingkir sampai di sebuah gubuk tua dan baru mau mengetuknya dikagetkan suara orang dari dalam gubuk itu dan ternyata sunan kali jaga telah mengetahui kedatangan mereka akhirnya jaka tingkir pun masuk dan menemukan semua jawaban atas peristiwa dan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada ayahnya dengan sangat teliti sunan kali jaga menjelaskan peristiwa itu dan apa penyebabnya sehingga kebuk nongo harus diadili dan dihukum mati oleh sunan kudus terjadi dengan ayahmu ayahmu seorang mu'alaf baru masuk islam diajari paham seperti ini saya kurang paham tentang ini semua adanya aku disini sengaja untuk membukakan pintu hatimu cerita berlanjut jaka tingkir yang sedang berada di dalam gubuk dikagetkan dengan suara orang yang menantang sunan kali jaga ternyata dia adalah si bajul yang datang bersama gurunya kibajinguk si bajul sangat kesal dan dendam kepada sunan kali jaga jaka tingkir yang melihatnya dia hanya tersenyum karena sunan kali jaga sebetulnya sudah berada di belakang kibajinguk si bajul yang baru sadar dan mengetahuinya sangat kesal dan langsung menyerang sunan kali jaga tetapi sayang si bajul malah dipermainkannya sementara itu sunan kali jaga menyuruh jaka tingkir untuk menghadapi kibajinguk yang ternyata dia adalah salah satu muridnya Arya Bajageni dan pertarungan pun terjadi antara jaka tingkir dan kibajinguk mereka saling serang aduk kesaktian sampai akhirnya kibajinguk yang wujudnya bisa berubah sangat jelek dan membuat sunan kali jaga sangat jijik dan langsung mengusirnya dan akhirnya mereka pun melarikan diri aku sedang tidak ada waktu pergilah ayo kita pergi guru singkat cerita jaka tingkir yang merasa khawatir dengan dadung awuk yang belum kembali dia pun menyusulnya dan ternyata benar saja dadung awuk sudah ditawan oleh si baju dan kibajinguk gurunya dan terjadi lagi pertarungan yang seru tetapi dengan kesaktiannya jaka tingkir berhasil membuat kibajinguk melarikan diri kejarlah aku kalau kau mampu anak muda scene beralih dimana terlihat seorang wanita cantik yang sedang dikejar-kejar oleh tiga orang prajurit demak wanita itu bernama Padmi Kasi dia terus berlari sampai akhirnya terjatuh dan berusaha untuk melawan tetapi sayang ketiga prajurit itu berhasil menangkapnya dan langsung diseret dengan kudanya wanita itu terus berteriak meminta tolong sampai akhirnya jaka tingkir datang dan menyelamatkan wanita itu dan jaka tingkir berhasil mengusir para prajuritnya cerita berlanjut jaka tingkir yang menyelamatkan Padmi Kasi dan membawa ke rumahnya didatang itu menggung Wiroguno dan si beringas pengawalnya untuk meminta menyerahkan Padmi Kasi karena ternyata Padmi Kasi seorang buronan kerajaan demak tetapi jaka tingkir yang tidak percaya begitu saja meminta pendapatnya Kilura sekaligus meminta waktu kepada Tumenggung Wiroguno agar mereka lebih bersabar untuk membawa Padmi Kasi ke demak di sisi lain Tumenggung Wiroguno dan si beringas pengawalnya terlihat sedang gelisah dan sudah tidak mau lagi menunggu lama-lama untuk membawa Padmi Kasi dan mengadilinya akan tetapi Tumenggung Wiroguno masih merasa segan kepada jaka tingkir karena mereka tahu akan kesaktiannya jaka tingkir lalu si beringas akhirnya menyarankan kepada Tumenggung agar meminta bantuan salah seorang pendekar sakti yang ternyata Kibajinguk dan akhirnya Tumenggung Wiroguno pun menyetujuinya siapa kau minta bantuan hamba punya saudara yang punya guru sakti Kibajinguk namanya malam ini juga hamba akan berangkat keesokan harinya jaka tingkir dan dadung awuk yang sedang membantu para warga dari serangan si baju dan anak buahnya menelima laporan salah seorang warga bahwa Padmi Kasi dan ibunya jaka telah diculik oleh Kibajinguk dan anak buahnya lalu jaka tingkir pun segera pergi dan mencari ibunya dan benar saja Padmi Kasi dan ibunya sudah ditawan oleh anak buahnya Kibajinguk dan terjadi lagi pertarungan antara Kibajinguk menghadapi jaka tingkir serangan demi serangan mereka lakukan dari tangan kosong sampai adu ilmu kesaktian keduanya terlihat sama-sama memiliki kesaktian yang sangat tinggi tetapi pada akhirnya jaka tingkir berhasil membuat Kibajinguk terdesak dan seperti biasa Kibajinguk menghilang setelah terkena kesaktiannya jaka tingkir sementara itu Padmi Kasi dan ibunya jaka sudah menghilang dari tempatnya di malam harinya jaka tingkir yang sedang istirahat dikejutkan dengan kembalinya Padmi Kasi dan ibunya jaka tingkir merasa senang sekaligus curiga dengan apa yang telah terjadi kepada Padmi Kasi dan ibunya lalu jaka tingkir pun mencoba untuk meminta keterangan langsung kepada ibundanya dan ibunya jaka menceritakan semua kejadian yang dialaminya Singkat cerita jaka tingkir menerima laporan dari ibunya yang telah kehilangan barang berharga sementara itu para penjaganya terlihat hampir semuanya tertidur membuat jaka tingkir yakin ada orang yang menggunakan ilmu sirupnya ketika jaka tingkir keluar dan sedang bertanya kepada dua orang penjaga muncul si beringas yang sudah dalam keadaan terluka parah dan menyuruh jaka tingkir untuk segera mengejarnya sementara itu Padmi Kasi yang sedang melarikan diri dikagetkan dengan kedatangannya jaka tingkir lalu pertarungan singkat pun terjadi karena Padmi Kasi menolak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ternyata dia yang telah membunuh Senopati Wiroguno dan si Bajul Padmi Kasi yang berusaha untuk melawan dibuat tidak berdaya dan akhirnya mau tidak mau harus kembali ke rumahnya jaka tingkir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diadili Singkat cerita Padmi Kasi yang sedang disidang sama jaka tingkir dan kilurah dan akan dibawa ke kerajaan Demak sangat terkejut lalu tanpa diduga Padmi Kasi menusukan pisaunya ke tubuhnya dan akhirnya meninggoy Film pun bersambung Jadi saya serahkan semua ini pada kilurah Menurut pendapat saya Oke sobat semuanya terima kasih yang sudah nonton alur filmnya semoga terhibur mohon maaf apabila saya banyak kekurangan ataupun kesalahan kata-kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.